Halo Sobat, bertemu kembali di channel Betasena. Kali ini kami akan memberikan info seputar hewan unggas khas seluruh provinsi-provinsi di Indonesia. Simak videonya sampai selesai dan selamat menonton. Simak videonya sampai selesai dan selamat menonton. Dikenal juga dengan nama Kucica ekor kuning. Burung bernama Ilmiah Trichkospirovigus ini menyenangi kawasan hutan lembab rimbun, termasuk hutan rawa. Burung ini mempunyai kicauan merdu. Cempala kuning pun menjadi burung kesayangan Sultan Iskandar Muda yang memimpin Aceh era tahun 1607 sampai tahun 1636. Begitu populernya nama Kucica ekor kuning sehingga ditetapkan sebagai fauna identitas dari Aceh. Burung Kucica ekor kuning merupakan keluarga burung pengicau dan sering disebut dengan nama Rufus style sama. Ukuran tubuhnya sekitar 21 cm, dan memiliki ekor yang panjang dengan warna bulu coklat abu-abu tua mengkilap. Kucica ekor kuning asal Aceh ini masuk daftar hewan dilindungi karena hampir terancam bahaya atau nearthraten. Terima kasih telah menonton! Beo Nias Burung ini ditetapkan sebagai fauna identitas Sumatera Utara. Burung endemik yang langka ini termasuk satwa yang dilindungi. Subspesies Beo yang mempunyai nama Latin Gracula Religiosa Robusta ini sering disebut juga sebagai Ciong atau Tiong. Dalam bahasa Inggris, burung endemik ini biasa disebut Common Hillmina. Mempunyai ukuran sedang dengan panjang tubuh sekitar 40 cm. Ukuran Beo Nias lebih besar daripada jenis Beo lainnya, sekaligus Beo yang paling cerdas. Burung Beo Nias merupakan satwa endemik Sumatera Utara yang hanya bisa dijumpai di Pulau Nias dan sekitarnya seperti Pulau Babi, Pulau Tuangku, Pulau Simo, dan Pulau Bangkaru. Burung Beo Nias menyukai hutan yang dekat perkampungan atau tempat terbuka pada daerah dataran rendah hingga ketinggian 1000 meter DPL sebagai habitatnya. Terima kasih telah menonton! Kuao Raja Burung ini adalah fauna identitas Provinsi Sumatera Barat. Kuao Raja Burung Kuao Raja memiliki ukuran sangat besar yang bisa mencapai panjang 2 meter. Memiliki bulu bermotif bundaran-bundaran menyerupai mata berwarna cerah dan berbintik-bintik kabu-abuan, yang akan terlihat jelas ketika bulu ekornya dikembangkan. Karena itulah Karolus Linaus seorang ilmuwan dari Swedia kemudian memberikan nama ilmiah Argusianus Argus kepada burung Kuao Raja. Argus sendiri merupakan sosok raksasa bermata seratus dalam mitologi Yunani. Burung Kuao Raja atau Kuao Besar yang mempunyai nama latin Argusianus Argus ini dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Grip Argus. Sedangkan dalam bahasa lokal, dikenal sebagai Kuao dan juga kerap dipanggil Kuang. Terima kasih telah menonton! Serindit Melayu Burung ini merupakan burung khas fauna identitas Provinsi Riau. Nama ilmiahnya adalah Lorikulus Galgulus. Merupakan salah satu di antara belasan spesies anggota genus Lorikulus, Serindit. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Blue Cronid Hanging Parrot. Sedangkan di Indonesia mempunyai beberapa nama lokal seperti Enlid dan Talisok, Dayak, Lisak, Sumatera, Tripaskelit, Melayu. Burung serindit Melayu ini hanya mempunyai panjang tubuh sekitar 12 cm dan berat 28 gram. Makanan serindit Melayu diantaranya ialah buah-buahan, sayuran hijau, padi-padian dan serangga kecil. Burung ini lebih aktif memanjat dan berjalan pada ranting-ranting pohon ketimbang terbang. Dan mereka lebih suka bergantung dengan posisi kepala di bawah saat beristirahat. Elang Bondol Burung Elang Bondol ini adalah burung khas fauna identitas Provinsi DKI Jakarta. Elang Bondol merupakan salah satu jenis elang yang dapat dijumpai di Indonesia. Elang Bondol kadang disebut juga sebagai lang-lang merah atau elang tembikar. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Brahminikite atau Red Bug Sea Eagle. Sedangkan nama ilmiah hewan ini adalah Haliastur Indus yang bersinonim dengan Falco Indus. Di Jakarta sendiri burung Elang Bondol ini sekarang mungkin hanya ada di kebun-kebun binatang saja. Dia tak lagi ada di alam bebas. Status burung ini dilindungi. Burung Kepodang adalah burung khas fauna identitas Provinsi Jawa Tengah. Kepodang adalah burung berkicau yang mempunyai bulu yang indah dan juga terkenal sebagai burung pesolek yang selalu tampil cantik, rapi, dan bersih termasuk dalam membuat sarang. Kepodang juga merupakan salah satu jenis burung yang sulit dibedakan antara jantan dan betinanya berdasarkan bentuk fisiknya. Warnanya yang kuning kemasan ini melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Tak heran apabila burung ini dijadikan peliharaan para raja dan bangsawan di masa silam. Perkutut Perkutut adalah burung khas fauna identitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Burung khas dari Jawa ini berukuran sedang. Mulai dari 21 sampai 25 cm. Perkutut memiliki persebaran di Filipina, semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Spesies ini telah diintroduksi ke seluruh wilayah Asia Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Di DIY burung ini persebarannya merata di seluruh wilayah. Konon burung perkutut ini dahulu sebagai kelangenan atau hewan peliharaan kesayangan para raja-raja Jawa dan kaum priai atau bangsawan. Namun saat ini, hampir semua masyarakat menyukai dan memeliharanya karena suaranya yang bagus dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bekisar Ayam bekisar merupakan fauna identitas Provinsi Jawa Timur. Ayam bekisar adalah hasil perkawinan antara ayam hutan hijau jantan dan ayam kampung, ayam buras betina. Ada tiga tipe ayam bekisar, yaitu, galus ayenus yang berjengger bergerigi delapan kecil, pial berukuran sedang, warna bulu pada lapisan atas ungu dengan pelisir kuning emas. Galus teminki memiliki jengger bergerigi enak, pial berwarna jambu, bulu merah mengkilap dan berpelisir merah kecoklatan. Galus violasius dengan jengger bergerigi bagus, ukuran pial sedang, warna bulunya ungu dengan permukaan yang halus. Ayam bekisar memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan ukuran ayam kampung jantan, tetapi lebih besar daripada induk jantannya. Warna bulunya hitam kehijauan dan mengkilap, memiliki suara yang halus dan khas. Tersusun dari dua nada. Ayam bekisar merupakan hewan khas Pulau Kanean, Kabupaten Sumeneb, dan hewan ini merupakan fauna maskot Provinsi Jawa Timur. Jalak Bali Burung jalak bali ini merupakan fauna identitas Provinsi Bali. Jalak bali atau lecopsar rotsildi adalah sejenis burung pengicau berukuran sedang, dengan panjang lebih kurang 25 cm. Jalak bali hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali dan merupakan hewan endemik Indonesia. Burung ini juga merupakan satu-satunya spesies endemik Bali dan pada tahun 1991 dinobatkan sebagai lambang fauna Provinsi Bali. Jalak bali ditemukan pertama kali pada tahun 1910. Nama ilmiah jalak bali dinamakan menurut pakar hewan berkebangsaan Inggris, Walter Rothsil, sebagai orang pertama yang mendeskripsikan spesies ini ke dunia pengetahuan pada tahun 1912. Jalak bali dengan nama lokal jalak bali, curik putih, jalak putih bali adalah merupakan salah satu-satua yang terancam punah, status burung ini dilindungi. Enggang Gading Enggang Gading adalah fauna identitas Provinsi Kalimantan Barat. Burung Enggang Gading merupakan burung langka dan tampilannya sangat unik bagai burung purba. Mendiami hutan-hutan primer Kalimantan yang jauh dari manusia, enggang gading juga disebut rangkom gading. Perlu diketahui bersama bahwa semua jenis burung rangkom atau enggang statusnya dilindungi. Panjang tubuh burung ini sekitar 60 cm, tetapi jika ditambah panjang bulunya, burung enggang gading ini bisa mencapai hingga 160 cm. Kantung tenggorokan jenis ini berkerut dengan warna biru pada burung betina dan merah pada burung jantan. Berat burung enggang gading jantan rata-rata mencapai 3,1 kg dan betina sekitar 2,7 kg. Dan untuk diketahui bahwa 10% berat burung enggang gading terdapat di parunya. Kuao Melayu Burung kuo Melayu adalah fauna identitas provinsi Kalimantan Tengah. Burung kuo Melayu juga bernama Merakerdil atau Kuokerdil Malaya adalah salah satu burung yang terdapat di dalam suku Pasyanide. Kuo Melayu berukuran sedang, dengan panjang sekitar 53 cm. Habitat alami burung kuo Melayu adalah hutan tropis yang lebat dan lembab. Burung ini termasuk pemalu sehingga di habitat alaminya pun jarang terlihat oleh manusia. Kuo Melayu hidup menyendiri atau berpasangan. Makanannya adalah biji-bijian, dedaunan, cacing, dan berbagai jenis serangga. Rangkong Sulawesi Burung ini adalah hewan khas fauna identitas provinsi Sulawesi Selatan. Burung rangkong dikenal juga sebagai julang, enggang, dan kangkareng. Dalam bahasa Inggrisnya disebut hornbill, adalah merupakan nama burung yang tergabung dalam suku Bucerotide. Burung rangkong atau enggang mempunyai ciri khas pada paruhnya yang mempunyai bentuk menyerupai tanduk sapi. Nama ilmiahnya, Bucerotide mempunyai arti tanduk sapi dalam bahasa Yunani. Burung rangkong atau enggang terdiri atas 57 spesies yang tersebar di Asia dan Afrika. 14 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Bahkan 3 diantaranya merupakan rangkong endemik Indonesia. Ketiga rangkong atau enggang endemik Indonesia adalah, rangkong Sulawesi atau julang Sulawesi ekor hitam, julang Sulawesi ekor putih atau kangkareng Sulawesi, dan julang Sumba. Satwa yang nama ilmiahnya bersinonim dengan Aceros Kasidiks ini oleh masyarakat setempat disebut juga sebagai rangkong buton, burung taon dan burung alo. Keanekaragaman burung rangkong atau enggang di Indonesia ini, merupakan sebuah kebanggaan. Sayangnya makin hari populasi rangkong di Indonesia makin menurun. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kawasan atau habitat sebagai akibat deforestasi hutan dan perburuan rangkong. Mandar Dengkur Burung Mandar Dengkur adalah fauna identitas dari Provinsi Sulawesi Barat. Burung yang dalam bahasa latinnya Aramidopsis plateni, dan dalam bahasa inggrisnya Snoring rail, Celebes rail, Platens rail adalah burung ralide besar tak terbang dan merupakan satu-satunya anggota dari genus Aramidopsis. Burung ini endemik di Indonesia dan hanya ditemukan di vegetasi yang lebat di daerah basah di Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Burung ini memiliki warna abu-abu di bagian bawah, warna putih di dagu, coklat di sayap, dan belang berwarna karat pada leher belakang. Kedua jenis kelamin terlihat hampir sama, tetapi burung betina memiliki leher yang lebih cerah serta paruh dan selaput pelangi yang berbeda warna. Suara khas burung ini adalah suara mendengkur eeor sehingga diberi nama umum, pendengkur. Habitatnya yang tidak dapat diakses dan sifatnya yang tenang membuat mandar dengkur jarang terlihat dan sedikit diketahui perilakunya. Burung ini memakan kepiting kecil dan mungkin mangsa kecil lain seperti kadal. Meskipun dilindungi oleh hukum Indonesia sejak tahun 1972, burung ini terancam oleh hilangnya habitat bahkan di dalam cagar alam serta diburu sebagai makanan dan predasi oleh spesies pendatang. Mereka pun dinilai sebagai spesies rentan pada daftar merah spesies terancam IUCN. Burung maleo adalah fauna identitas Provinsi Sulawesi Tengah. Burung yang dalam nama ilmiahnya Macrocephalon maleo adalah sejenis burung yang berukuran sedang, dengan panjang sekitar 55 cm. Burung maleo adalah satwa endemik Sulawesi, yang artinya hanya bisa ditemukan hidup dan berkembang di Pulau Sulawesi, Indonesia. Burung maleo atau Macrocephalon maleo ini memiliki beberapa keunikan, diantaranya ialah memiliki tonjolan di kepala. Maleo memiliki tonjolan seperti tanduk atau jambul keras berwarna hitam di kepala. Tidak suka terbang, habitat dekat sumber panas bumi, mempunyai telur yang besar dan tidak mengerami telurnya. Induk maleo akan membiarkan anaknya menetas dan harus berjuang keluar sendiri dari dalam pasir sekitar 50 cm sampai 1 meter dalamnya. Anak burung maleo begitu menetas sudah bisa mandiri, terbang dan mencari makanan sendiri. Dan yang terakhir keunikan bunrung maleo ini adalah monogami. Populasi terbanyaknya kini tinggal di Sulawesi Tengah. Salah satunya adalah di Cagar Alam Saluki, Donggala, Sulawesi Tengah. Karena populasinya yang kian sedikit, burung unik dan langka ini dilindungi, burung maleo dikategorikan sebagai terancam punah di dalam IUCN Red List. Spesies ini didaftarkan dalam CITES Appendix 1. Nuri Raja Burung Nuri Raja merupakan burung khas fauna identitas Provinsi Maluku. Burung Nuri Raja juga sering disebut Nuri Raja Ambon. Hewan ini dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Molaken King Parrot, Ambon King Parrot, atau Amboina King Parrot. Sedangkan dalam bahasa Latin ini disebut Alisterus Amboinensis. Nuri Raja merupakan burung endemik Maluku, Indonesia. Burung Nuri Raja Ambon merupakan hewan endemik yang hidup di Pulau Ambon, seram dan wilayah Maluku Tengah lainnya serta wilayah Maluku Utara seperti Pulau Halmahera. Burung Nuri Raja Ambon mendiami hutan-hutan hujan dataran rendah dan perkebunan hingga ketinggian 1.400 meter DPL. Tahun 1997 sampai tahun 1998 IUCN dan BirdLife International memasukkan burung yang dikenal sebagai Amboina King Parrot ini dalam status konservasi lisconcen atau beresiko rendah. Namun pada periode tahun 1994 sampai tahun 2000 statusnya pernah dinaikkan menjadi Nearthraten atau hampir terancam. Sedangkan CITES mendaftarnya dalam Appendix 2. Bidadari Halmahera Burung Bidadari Halmahera ini adalah fauna identitas Provinsi Maluku Utara. Burung Bidadari Halmahera atau dalam bahasa latinnya Semioptera walasi adalah jenis cendrawasi berukuran sedang, sekitar 28 cm. Cendrawasi ini merupakan satu-satunya anggota genus semioptera. Burung jantan bermahkota warna ungu dan ungu pucat mengkilat serta warna pelindung dadanya berwarna hijau zamrut. Cirinya yang paling mencolok adalah dua pasang bulu putih yang panjang yang keluar menekuk dari sayapnya dan bulu itu dapat ditegakkan atau diturunkan sesuai keinginan burung ini. Burung betinanya berwarna coklat zaitun dan berukuran lebih kecil serta punya ekor lebih panjang dibandingkan burung jantan. Burung Bidadari Halmahera bisa ditemukan di Pulau Halmahera dan Bacan pada hutan hujan tropis dataran rendah dan bukit-bukit, dan kadang-kadang di daerah berhutan. Makanan burung ini terdiri dari serangga, artropoda, dan buah-buahan. Burung jantan bersifat poligami. Mereka berkumpul dan menampilkan tarian udara yang indah, meluncur dengan sayapnya dan mengembangkan bulu pelindung dadanya yang berwarna hijau mencolok sementara bulu putih panjangnya di punggungnya dikibar-kibarkan. Populasi burung bidadari tidak diketahui dengan pasti, tetapi dipastikan telah menurun jika dibandingkan dengan tahun 1980-an lantaran banyaknya kawasan hutan habitat burung bidadari yang mengalami deforestasi. Penurunan populasi juga diakibatkan oleh perburuan liar untuk menangkap burung bidadari jantan yang mempunyai bulu indah. Status burung ini dilindungi. Kasuari Burung kasuari adalah fauna identitas Provinsi Papua Barat. Kasuari merupakan sebangsa burung yang mempunyai ukuran tubuh sangat besar dan tidak mampu terbang. Kasuari terdiri atas tiga jenis atau spesies. Ketiga spesies kasuari yaitu kasuari gelambir tunggal atau kasuarius unapendikulatus, kasuari gelambir ganda atau kasuarius kasuarius, dan kasuari kerdil atau kasuarius beneti. Daerah sebaran ketiga spesies ini adalah di hutan tropis dan pegunungan di Pulau Irian. Kasuari gelambir ganda adalah satu-satunya spesies burung kasuari yang terdapat di negeri jiran Australia. Kasuari diperlengkapi tanduk di atas kepalanya, yang membantu burung ini sewaktu berjalan di habitatnya di hutan yang lebat. Selain tanduk di kepalanya, kasuari mempunyai kaki yang sangat kuat dan berkuku tajam. Burung kasuari betina biasanya berukuran lebih besar dan berwarna lebih terang daripada jantan. Burung kasuari ini adalah penghuni hutan hujan soliter dan tidak berpindah-pindah. Kadang-kadang menggunakan hutan padang rumput, hutan mangrove dan perkebunan buah yang berdekatan. Makanannya sebagian besar terdiri dari buah yang jatuh. Cendrawasi Burung cendrawasi adalah fauna identitas provinsi Papua. Burung cendrawasi merupakan sekumpulan spesies burung yang dikelompokkan dalam famili Paradisai. Burung yang hanya terdapat di Indonesia bagian timur, Papua Nugini dan Australia timur ini terdiri atas 14 genus dan sekitar 43 spesies. Tiga puluhan spesies diantaranya bisa ditemukan di Indonesia. Burung-burung cendrawasi mempunyai ciri khas bulunya yang indah yang dimiliki oleh burung jantan. Ukuran burung cendrawasi beraneka ragam. Mulai dari yang berukuran 15 cm dengan berat 50 gram seperti pada jenis cendrawasi raja atau cicinurus regius, hingga yang berukuran sebesar 110 cm cendrawasi paru sabit hitam atau yang beratnya mencapai 430 gram seperti pada cendrawasi manukot jambul bergulung. Burung cendrawasi mempunyai habitat hutan lebat yang umumnya di daerah dataran rendah. Burung yang berjuluk dari surga ini dapat dijumpai di beberapa pulau di Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua. Selain itu juga dapat ditemukan di Papua Nugini dan Australian Timur. Dari sekian banyak jenis cendrawasi, burung cendrawasi matikawat atau selecidis melanoleucala ditetapkan menjadi fauna identitas provinsi Papua. Dan beberapa jenis seperti cendrawasi raja, cendrawasi botak, cendrawasi merah, toa, dan cendrawasi kuning kecil, telah masuk dalam daftar jenis satwa yang dilindungi berdasarkan UU nomor 5 tahun 1990 dan PP nomor 7 tahun 1999. Demikianlah video tentang macam-macam unggas fauna identitas seluruh provinsi di Indonesia yang bisa kami persembahkan. Semoga bermanfaat dan mengingat kembali atau menambah wawasan kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa sekalian apabila di dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang tepat. Kami berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai macam sumber yang terpercaya untuk setiap video-video kami agar supaya bisa benar-benar bermanfaat dan mempunyai nilai pendidikan yang dapat dijadikan referensi. Kami manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan akhirnya, mari kita jaga dan kita lestarikan satwa atau fauna di negeri Indonesia tercinta ini. Sayangi mereka, jaga mereka dan lindungi mereka dari kepunahan. Salam Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!